Abu Aisyah Muhammad Ibn Aisyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melarang seorang itu makan dengan tangan kirinya atau berjalan dengan menggunakan satu sandal saja hadis ini juga diatakan oleh muslim penjelasannya yakni rajula laisa makna dalika bukalah makna kalimat ini yakni rajula bahasanya hukum ini khusus untuk laki-laki akan tetapi disebutlah laki-laki ghaliban itulah yang banyak dalam hadis-hadis Rasul liannahum karna para laki-laki itulah yang wajah lahum al-khitabu ghaliban biasanya Nabi mengarahkan sabdanya kepada mereka-mereka karena yang di depan Nabi adalah para sahabat meskipun demikian hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan ala hadin sawak sama persis sehingga arah julis ini maknanya adalah as-saksu seseorang kemudian disini terdapat larangan makan dengan tangan kiri larangan makan dengan tangan kiri ini mencakup larangan minum dengan tangan kiri maka tidak boleh minum dengan tangan kiri sebagaimana tidak boleh makan dengan tangan kiri uman ulama berselisih pendapat tentang hukum larangan makan dengan larangan makan dengan minum dengan tangan kiri perlu diketahui bahasanya pendapat jumhurul fukuhak mayatas para ulama fikir larangannya adalah larangan makruh dan sebagian ulama dari itu yang dibilang oleh Sayyid Nuthimin rahimallahu ta'ala larangan dalam hal ini adalah larangan haram atau berjalan dengan satu sandal artinya Nabi SAW melarang seorang berjalan dengan satu sandal saja artinya salah satu dari dua kaki itu bersandal yang lain telanjang kaki dan hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya dan tadi telah kita singgung bahasanya ada sejumlah tawaran hikmah apa hikmah dibalik hal ini dan tadi telah kita baca dua hikmah yang pertama itu serupa dengan setan yang kedua adalah karena itu zalim dengan sebagian anggota badan ada lagi yang memberikan hikmah karena khawatir tergelincir dan terpleset ketika orang itu satu beralas kaki satu tidak maka jalannya tidak imbang jika jalan yang tidak imbang maka mudah untuk terjatuh ada lagi yang memberikan penjelasan yang lain bahwasannya itu adalah tampilan fisik yang jelek karena jika orang itu berjalan satu beralas kaki satu kaki beralas kaki yang lain tidak maka jalannya bukalah jalan yang bagus kelihatan tidak bagus karena yang satu miring-miring satu kemudian miring-miring sehingga ini adalah tampilan fisik yang tidak bagus maka dari sini kita jumpai pelajaran bahasanya syariat mengajarkan kita untuk tampil di depan publik dalam keadaan berpenampilan yang baik layak dipandang sedap dipandang bukan tampilan yang bikin orang itu sepot pandangan gatel matanya karena lihat tampilan yang jelek yang ada pada orang lain kemudian dari Imam Malik dari Abu Zina dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Raira Radul La'an Husni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika kalian pakai sandan mulailah dengan kaki kanan jika copot sandal mulailah dari kaki kiri sehingga jadilah Al-Yumna kaki kanan itulah yang pertama kali diberi sandal dan kaki yang terakhir sandal itu dicabut darinya disini juga dihatkan oleh Al-Burra'i dan Muslim demikian juga At-Tirmili di jameknya Fihi maka dalam hadis ini bahasanya bagian kanan itu mendapatkan pemulihaan daripada bagian kiri dalam masalah memakai sandal oleh karena itu diantara hal yang Nabi ajarkan menyukai mendaulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang disana terdapat takrumah memuliakan dan zinah maaf dan tampilan yang bagus semisal bersisir pakai sandal dan hal-hal yang lain sejenis itu dan didaulukanlah yang kiri dalam kebalikannya semisal mencapat sandal masuk ke toilet keluar dari masjid dan yang lain kemudian hadis selanjutnya dari Al-As'as Ibn Abi Syaksa dari ayahnya dari Masruk dari Aisyah Aisyah mengatakan adalah Rasulullah s.a.w. menyukai mendahulukan yang kanan semaksimal belia semaksimal yang bisa belia lakukan fitarajul ketika bersisir tena'ul pakai sandal wat-tahur dan bersuci itu berwudu atau mandi hadis Aisyah ini semakna dengan hadis yang lewat itu hadis dari sahabat Abu Rayrah radullah anhu maka Nabi s.a.w. menyukai at-tayam muna mendahulukan yang kanan saat pakai sandal saat menjisir rambut kepalanya wat-tamsid saat menyisir rambut wafid-tahur dan saat bersuci saat wudu atau mandi maka iabda'ubil yadilyumna maka Nabi dahulukan tangan yang kanan demikian juga Nabi dahulukan kaki yang kanan kemudian dari Hisham dari Muhammad dari Abu Rayrah radul anhu belia menceritakan adalah sandal Rasulullah s.a.w. punya dua kibal demikian juga sandalnya Abu Bakar serta sandalnya Umar yang pertama kali akwada'ak datan wahid datan cuma punya satu ikatan yaitu punya satu kibal itu adalah Uthman jadi model sandal Jepit tempat yang kita kenal saat ini itu sudah masa Uthman sudah dijumbai cuma ada satu kibal saja namun catatan kaki namun sana tadi sini tidak valid disana ada Abdurrahman bin Qais Abu Mu'awiyah wa wa matrukun dinilai kadza oleh Abu Zura'ah Arazi dan yang lain maka disini disampaikan Abu Bakar Umar Rasul Abu Bakar dan Umar itu sandalnya punya dua kibal yang pertama kali sandalnya itu cuma ada satu kibal saja adalah Uthman maka Uthman radul anhu itakhoda belia memakai atau memiliki kibalan wahidan satu kibal saja sehingga disini kita jumpai bahasanya Nabi memakai sandal dengan memiliki dua kibal itu adalah ala wajil adah adalah karena faktor budaya la ala qasdil ibadah bukan karena itu sebuah ibadah bukan karena Nabi mensyariatkan beribadah kepada Allah dengan makai sandal yang memiliki dua kibal wa'ila jika itu adalah ibadah tentu Uthman radul anhu tidak akan meninggalkannya kemudian fa'idah atau catatan tambahan tentang masalah ngalah berkah dengan dengan bekas Nabi yang terpisah dari badannya semacam rambutnya atau yang pernah nempel di badannya semacam jubah beliau terdapat dari para sahabat radul radul anhu basanya mereka menyimpan bekas-bekas ini mereka perhatian dengannya dan mereka ngalah berkah dengannya telah lewat kita baca riwayat umus salam ma'umil mu'minin radul anha beliau punya jal-jaluan semacam genta yang terbuat dari perak diisi beberapa halai rambut kepala Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan jika ada seorang yang terkena a'in sakit karena a'in atau ishtaka atau sakit secara umum ba'atha maka beliau mengirimkan bi'inain maka orang-orang akan mengirimkan wadah ilaihi kepada umus salam nanti kemudian umus salam akan gentanya diisi air kemudian khadar menggoyang goyangkannya kemudian syaribahu maka kemudian nanti dituangkan di wadah tadi kemudian dibawa pulang setelah itu diminum oleh si sakit atau berwudu darinya atau dengannya maka disini kita jumpai orang terkena penyakit a'in bisa disembuhkan dengan cara semacam ini kalau ibnu hajar ibnu hajar mengatakan yang dimaksudkan adalah orang yang sakit akan mengirim wadah ke rumah umus salam fatah lantas umus salam akan meletakkan di wadah tersebut beberapa rambut nabi kemudian dia akan menyiram rambut nabi di wadah itu kemudian dia kembalikan wadah tadi dia pulangkan kepada pemiliknya lalu pemilik wadah akan meminumnya atau mandi dengannya dalam rangka berubat dengannya maka dan terwujudlah untuknya keberkahan rambut nabi salallahu alaih wassalam dan Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan nabinya salallahu alaih wassalam Allah khususkan dengan Allah jadikan badan nabi adalah badan yang berkah oleh karena itu para sahabat mereka ngalah berkah dengan keringat nabi air ludah nabi rambut kepala nabi sisa air wudu nabi ini semua sabitun valid dalam hadis-hadis yang sahih maka ngalah berkah mencari berkah dengan bekas rasulullah salallahu alaih wassalam adalah satu hal yang berdasarkan riwayat yang valid dinukil dari dirayatkan dari para sahabat radullah anhum demikian juga para tabi'in orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan hukumnya tetap ada tetap disyariatkan saat ini zaman ini ada rambut nabi sallallahu yang valid yang valid maka hukum tersebut tetap disyariatkan tidak terbatas pada sahabat ataupun tabi'in namanya jadi pertanyaan hal yujadu apakah masih dijumpai satu pun dari bekas-bekas nabi sallallahu alaih di zaman ini artinya kita memiliki yakin yang sempurna penegasan yang tegas kalau itu adalah sandal nabi atau itu rambut nabi atau sandal nabi atau semacam itu pedang nabi atau yang lain ada pun yang dipamer-pamerkan di sejumlah tempat dipulang maka itu adalah replika replika pedang nabi replika sandal nabi dan seterusnya dan itu juga cuma pakai perkiraan bayangan kira-kira kayak gini terus dipamerkan kemana-mana amal athar ada pun jejak nabi dalam bentuk hadis-hadis nabi sunnah nabi adab akhlak nabi bagaimanakah nabi berinteraksi fahadihi maka itu semua telah tersimpan dengan rapi di buku-buku hadis dengan sanat-sanat yang niletak bitah sahih sanat-sanat yang valid dan sahih akan tetapi athar bekas nabi jejak nabi dalam bentuk sisa rambut kepala nabi sandal nabi tongkat nabi dan semacam itu apakah masih dijumpai satu dari hal itu di zaman ini maka jawaban pertanyaan ini mengandung beberapa unsur jawaban yang pertama apa yang nabi tinggalkan berupa bekas-bekas di atas itu sedikit sekali dalilnya hadis yang dikatkan oleh al-Bukhari dari Amr ibn al-Hari suratul anhu beliau mengatakan tidaklah rasulullah s.a.w. meninggalkan ketika meninggalkan sesuatu ketika beliau wafat beliau tidak meninggalkan dirham tidak pula dinar tidak pula budak laki-laki ataupun budak perempuan bahkan tidak meninggalkan benda apapun kecuali barol nabi yang warnanya putih kecuali pedang nabi dan satu tanah yang ada di khaybar yang nabi jadikan itu sedekat untuk kaum muslimin kemudian yang kedua banyak dari bekas-bekas ini ta'aradat mengalami lilfukdan hilang ma'amaril ayam seiring berjalannya hari dan hilang itu karena beberapa sebab dan faktor diantaranya yang pertama alfitan peperangan ya kerusuhan dan peperangan yang terjadi diantara kaum muslimin terdapat dalam sahihain saya bukai dan saya muslim dari ibnu umar radullah anhumah sesungguhnya ibnu umar mengatakan rasulullah s.a.w. memiliki cincin terbuat dari perak dan cincin nabi itu bukan untuk berias namun untuk stempel dan itu ada dipakai di tangan nabi kemudian setelah itu di tangan abu bakar dan setelah itu di tangan umar itu makanan bakdu kemudian setelah itu di tangan utman sampai bakdu setelah itu cincin tadi di jatuh di satu sumur di kota madina yang disebut dengan bi'ri aris sumur aris yang terkenal dengan sebutan bi'ru utman naqsuhu tulisan yang ada di di cincin nabi itu muhammadu rasulullah dan akan datang di bab setelah ini membahas tentang masalah ini disini kita jembay faedah aris itu nama arab aris itu bahasa arab sumur madina nama bi'ru aris kemudian wamin asbab dan diantara sebab fukdan hilangnya bekas jejak bekas nabi sallallahu assalam adalah wasiat sebagian sahabat supaya itu dimakamkan bersama beliau apa yang beliau memiliki bagi jejak atau bekas nabi sallallahu alaihi wasalam misalnya kita jumpai sahabat sal ibn sa'ad berwasiat untuk itu bekas nabi yang beliau miliki diminta untuk dimasukkan ke kain kafan menyatu dengan beliau dan dimakamkan bersama beliau yang ketiga diantara sebab hilangnya hal tersebut adalah alhuruf peperangan maka fitan tadi mungkin bisa kita katakan keributan dan perselisihan maka siapa yang mentelaah berbagi buku sejarah semacam beda nihayah karya ibn kathir maka dia akan jumpai isarat berbagai hal yang hilang semacam burdah kain burdahnya nabi dan kotifah kain alatifukidat yang itu hilang di akhir daulah abasyah ketika dibakar oleh tartar saat tartar menyerang bardat kemudian yang ketiga dan ini adalah yang paling penting dalam bab ini yaitu tidak adanya dalil yakin maka seorang memerlukan dalil yakin yang menetapkan bahasanya bekas ini adalah falid dari nabi s.a.w dia tak akad supaya dia bisa memastikan kalau itu adalah bekasnya nabi s.a.w oleh karena itu sejumlah ahli ilmi mengatakan bahasanya bekas-bekas yang diklaim sebagai bekasnya nabi di zaman ini yang masih ada di Turki atau yang lain tidak mungkin bisa kita yakini secara pasti itu betul seperti itu miliknya nabi kenapa karena tidak ada dalil yang yakin menetapkannya maka tidak boleh seorang itu ngalah berkah dengan satu benda-benda tersebut kecuali jika dia punya yakin yang sempurna kalau itu adalah bekasnya nabi s.a.w ada pun da'awak klaim tebaan dan prasangka maka tidak bisa jadikan pegangan dalam masalah ini dan tidak bisa diterima kalau masalahnya adalah masalah yang khatir masalah yang mengandung bahaya itu fatan di samping sebagian orang kota Jawa melampai batas dalam masalah ini maka mereka masuk dalam sebagian murholat sikap hulu alat itu yang ini mempengaruhi akidah pengaruh yang luar biasa saya tidak akan berpanjang lebar menyebutkan bukti dan contoh hal ini walakini namun aku bawakan satu bayit sa'ir milik salah satu mereka yang dia sebutkan di bayitnya tersebut sandal nabi s.a.w dia katakan dan ketika aku melihat ad-dahra yaitu benjana waktu namun maksudnya benjana telah memerangi banyak orang ja'al tu linafsi maka aku jadikan sandal sayyidihi pemilik sandalnya histon benteng linafsi untuk diriku benteng pelindung bagi diriku sayyidihi maksudnya sayyidil wara a'i sayyidihi artinya sayyidil wara dan yang dimaksud dengan sayyidil wara pemimpin manusia adalah nabi s.a.w maka dalam satu baik ini terdapat tiga pelanggaran pelanggaran yang pertama ada pada kalimat maka disini terdapat mencaci maki waktu dan terdapat hadis yang sayyidil nabi s.a.w dalam sejumlah hadis larangan mencaci waktu karena dia sebut waktu itulah benjana dia sebut benjana dengan sebutan waktu artinya dia caci waktu kemudian yang kedua dia jadikan sandal itu benteng pelindung baginya maka disini ada ta'aluk bergantungnya hati kepada selain Allah s.w.t dan berlindung kepada selain Allah dan ini adalah bentuk asyikubillahi kemudian na'li sayyidihi oh sayyidi maksudnya sayyidihadad dahari sayyid dari dahar ini yang dia memberangi manusia maka ini kalimat yang min mughulatin kalimat hulu la takhfa tidak sama jelas adalah kalimat rulu dan diantara hal yang disayangkan aidan juga intisar terseparnya foto di sebagian situs internet yus'am yang diklaim bahasa ini adalah foto sandal nabi s.w.t lantas sebagian orang tabaruk dengan foto tersebut padahal sandal tersebut tidaklah ada berdasarkan sandal yang valid kalau itu sandal nabi dan seandainya sulima kita terima subuh tuha itu valid adalah sandal nabi s.w.t maka bukan foto sandal itu yang dipakai untuk tabaruk non sandalnya langsung walihata oleh karena itu sepatutnya seorang muslim untuk tidak yujazif tidak ngawur la walayu khotir dan tidak gambling dengan agamanya dan akidahnya dan janganlah ba'dul awatib sebagian emosi dan perasaan janganlah membawanya mendorongnya untuk masuk ke dalam tempat-tempat yang mengelincirkan yang tidak terpuji dampaknya di kemudian hari cinta pada nabi itu adalah mahkota yang ada di kepala setiap orang yang beriman dan itu adalah satu tanda yang cap yang ada dalam hati semua orang yang beriman tidak ada perdebatan dalam masalah ini dan kedudukan nabi kedudukan yang mulia cinta kepada nabi harus didahulukan daripada cinta pada diri sendiri dan mencintai annafi semua yang berharga mencintai alwalid anak mencintai orang tua dan keluarga bahkan semua manusia namun nabi sallallahu aleyhi sallam mengatkan umatnya dengan peringatan yang keras untuk tidak mughalat untuk tidak hulu untuk tidak taadil melampai batas dari a'isa r.a'ana nabi sallallahu aleyhi sallam menyampaikan siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya maka dia tertolak dalam redaksi yang lain siapa yang mengada ada dalam masalah ini yaitu agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya maka itu tertolak dan terdapat dari nabi sallallahu aleyhi sallam dalam masalah ini yaitu perintah untuk hati-hati dalam masalah ibadah dalam masalah agama terdapat banyak hadis oleh karena itu sepatutnya seorang muslim mengikatkan dirinya dengan sunnah nabi mengikatkan dirinya dengan kaedah-kaedah dari sunnah nabi waspada jangan rulu jangan berlebihan jangan mengada-ada dalam agama Allah kalau mau berkreasi mau mengada-ada silahkan dalam urusan dunia dalam urusan teknologi namun dalam masalah agama jangan kemudian tanbion catatan tabar dengan bekas nabi itu khusus untuk bekas nabi sallallahu alaihi wassalam tidak boleh tabar dengan bekas yang lain kainan mangkana siapapun beliau alasannya oleh karena itu tidak ada riwayat itulakkan sama sekali dari satupun sahabat bahasanya mereka ngalah berkah dengan bekasnya Abu Bakar atau bekasnya Umar bekasnya Uthman atau bekasnya Ali dan padahal tidak ada dalam umat ini orang yang lebih baik daripada mereka berempat khulafah urasyidin setelah wafatnya setelah nabi sallallahu alaihi wassalam meskipun kita tidak tutup mata ada sebagian ulama yang melebarkan masalah ini tabar dengan bekas nabi itu kemudian dilebarkan kepada bekas orang saleh sebagaimana pendapat Ibnu Hajar alaskolah ini di banyak tempat di Fatul Bari demikian juga pendapat Nawawi di banyak tempat di Sarah Sahih Muslim namun yang tepat itu tidak dituntunkan yang tepat tidak dituntunkan kita tidak tutup mata ada khilaf ulama terutama ulama mutakhirin ulama belakangan ada pendapat yang lain kita tidak tutup mata dengan hal tersebut namun kita katakan yang tepat itu tidak dituntunkan apa alasannya ini kata yang disampaikan oleh penulis sama sekali tidak ada nukilan dari para sahabat atau tabiin mereka ngalah berkah dengan bekasnya Abu Bakar bekasnya Umar dan yang lain ya kemudian kita tutup dengan atau sebelum kita akhiri kita lihat tambahan dari Mawahib Muhammadiyah Tentang Khuf Nabi di hadis yang pertama adalah hadis dari Buraidah Atirmidhi mengatakan hadis Hanad Asiri di hadis Anawakiyah dari Dalham Ibn Saleh Al-Kindi Al-Kufi dari Hujair Ibn Abdillah Abdillah Al-Kindi dari Abdullah Ibn Buraidah dari Bapaknya Buraidah Najasyi Najasyi Tadi telah kita baca nama Najasyi itu adalah Ashamah Ashamah pakai Sod Kemudian disini ada keterangan bahasanya Najasyi atau Nijashah dari kata-kata Nijashah Najasyi dari kata-kata Nijashah Nijashah artinya Ingkiyak artinya dalam bahasa adalah kepatuhan maka dia menggaliri dirinya dengan kelahan Najasyi dikenakan karena perintahnya dipatuhi Najasyi yang Najasyi ini wafatnya tahun 9 Hijriah dan Nabi menggabarkan kematiannya sama persis di hari dia mati kemudian Nabi keluar bersama para sahabat ke tempat sholat kemudian Nabi sholat dengan sholat gaib diantara pelajaran di sini di Muhammadiyah disampaikan diantara pelajarannya adalah sepatutnya menerima hadiah meskipun dari ahli kitab karena Najasyi ini kafir waktu dia ngasih hadiah kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari murirah ibn su'bah tirmid mengatakan hadis 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 ibn abid za'idah dari al-hasan ibn ayyash dari ishab dari syabi dari murirah bin subah mengatakan bahasanya di al-kalbi memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wassalam memberikan hadiah dua khub yang langsung Nabi pakai dan tadi ada tambahan dari israel demikian juga masih tambah dan tidak diketahui dan demikian juga jubah dipakai sampai robek dan Nabi tidak tahu apakah itu khuf yang dari dari kulit yang hewannya disembelit apakah tidak namun ini tambahan yang da'if jidan kalau namun di disini ada fa'idah kalau kita anggap itu sahih maka ada fa'idah bahasanya sucinya sesuatu yang kita tidak tahu asal-muasalnya dari apa kita tidak tahu asal-muasal khuf ini khuf kulit ini dari apa maka selama belum tahu ya hukum asalnya suci itu diantara fa'idah dari tambahan disini insya insya ini fa'idah yang benar meskipun kalau dikaitkan dalam masalah ini ini adalah tambahan yang da'if jidan namun fa'idahnya itu sendiri adalah fa'idah yang benar bahasanya sesuatu yang majulil asli asal-muasalnya tidak kita ketahui pada dasarnya adalah suci kemudian ketika ditibat sandal nabi sallallahu alaihi wassalam maka satu hal yang perlu diketahui bahasanya nabi sallallahu alaihi wassalam sering pakai sandal namun terkadang beliau jalan kaki nyekar tanpa sandal maka beliau tidak terus menerus pakai sandal dia hadis yang pertama hadis dari Anas bin Malik kalau hadis sana Muhammad bin Bashar yaitu Bundar kalau hadis sana Abu Dawud kalau hadis sana Hammam dari kota ada yaitu Hammam Ibn Yahya Al-Audi dari kota ada dia bertanya kepada Anas bin Malik tentang bagaimanakah sandal nabi sallallahu alaihi wassalam karena saya mengatakan kalau dia memiliki dua kibal disebutkan oleh Al-Hariri dan yang lain bahasanya tadi kibal nabi itu ada dua yang pertama itu adalah antara jempol dan jari setelahnya antara jari tengah dan setelahnya kemudian hadis hadis yang selanjutnya adalah hadis dari sahabat Ibn Abbas Tirmidhi mengatakan hadis 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 beliau beliau bukan tukang sepatu Al-Hadzah itu adalah orang yang membuat sepatu dan beliau ini disebut Al-Hadzah Khalid Al-Hadzah bukan karena beliau tukang sepatu karena beliau suka duduk-duduk di pasar bareng dengan para tukang-tukang sepatu sehingga Al-Hadzah itu bukan karena beliau tukang sepatu namun karena beliau CS dan berkawan dengan para tukang sepatu versi yang lain mengatakan Al-Hadzah karena istrinya itu anak tukang sepatu maka hadzah berarti menantu tukang sepatu terjemah yang pas dan beliau adalah banyak hadis luas ilmunya wafat tahun 41 141 hijriya dari Abdullah ibn Al-Haris ibn Nawfal Al-Hashimi dari Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan Sandal Nabi itu memiliki dua kibal kemudian hadis Anas bin Malik Atir Midi mengatakan hadis Ahmad ibn Mani' wa Yaakob ibn Ibrahim iaitu Yaakob Ibn Ibrahim Ibn Sa'ad Az-Zuhri si Katun Yaakob adalah Yaakob bin Ibrahim Hadis hadis Ahmad Az-Zubairi disebut Zubairi nisbah kepada kakek yang namanya Zubair Al-Kufi hadis An'i San'i Ibn Tohman Tohman bacanya seperti Atshan Abu Bakar Al-Basri tinggal di Kufa dan tadi ada Fahad Sanithabit Zabitnya adalah Zabit Al-Bunani yang dia ini adalah 40 tahun belajar kepada Anas bin Malik sebagaimana pernah kita baca kemudian hadis Ibn Umar Mbak Tirmidhi Rahimullah Ta'ala mengatakan hadis Ishaq bin Musa al-Ansar kal hadis malik itu malik Ibn Anas beliau mengatakan hadis Sa'id Ibn Abi Sa'id al-Makburi al-Makburi bi-tathlithil mu'ahadah itu mu'ahadah pak paknya ada satu titik itu musallah taslith ada tiga cara baca maka boleh makburi makbari boleh makbiri biasanya sering dengarnya bacanya makburi nisbah li ziaratil kubur wahif diha kenapa beliau ini disebut makburi ada yang menjelaskan karena beliau terkenal rajin ziarah kubur li ziaratil kubur wahif diha ada juga yang menjelaskan li kauni Umar ja'alahu ala hafriha karena Umar itu mengangkatnya sebagai tukang gali kubur maka dia disebut makburi dan makburi ini adalah sifatnya Abu Sa'id Abu Sa'id disini namanya Kaisan dari Ubayt Ibn Juraid Ubayt Ibn Juraid berkata kepada Ibnu Umar dan bertanya tentang kenapa Ibnu Umar sukanya memakai sandal kulit siftiyah dan Ibn Umar menyampaikan hal ini dia suka sandal siftiyah karena mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat pakai sandal siftiyah disini sampaikan faedah hadis hadis dalil toharah sucinya sandal siftiyah baik dia itu sandal terbuat dari kulit baik dia mudhaka baik dia adalah kulit hewan yang disembeli ataupun tidak disembeli namun tentu setelah disamak terlebih dahulu dan kalau tidak sembeli maka dia suci dengan cara disamak dan disini dalil bolehnya pakai sandal namun Imam Ahmad mengatakan makro pakai sandal saat jalan di makam dan yang benar demikian adalah apa yang dikatakan Imam Ahmad disini itu satu hal yang makro karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya ya demikian kita baca kesempatan malam hari ini wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa arudha wa anilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika syahadu la ilaha 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 anta stafiq wa atubu ilaih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati